Halo Biruniers, bagaimana? Sudah bisa menjumlahkan pecahan? Yang belum bisa dan yang mau mengasah lagi kemampuannya dalam menjumlahkan pecahan? Simak video ini yuk! Hai Biruniers, berjumpa lagi bersama Kak Fajar di program BCL Biruni Combo Learning. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai penjumlahan pecahan. Jadi pecahannya bisa berbagai bentuk ya. Nah bagaimana menjumlahkannya? Pertama, kalau bentuknya beda-beda, bentuk pecahan yang berbeda-beda, kita ubah dulu dalam pecahan biasa ya. Nah kemudian kalau sudah diubah, ataupun sudah dalam bentuk pecahan, kita lihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama atau belum? Kalau penyebutnya belum, kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. Oke? Nah kemudian kalau sudah sama penyebutnya, langsung kita jumlahkan pembilangnya ya. Angka di atas tanda per. Oke? Nah, itu akan kita perhatikan ya di contoh soal nomor 1. Oke, contoh soal nomor 1 ini ada 1 per 8 ditambah 2, 3 per 8. Nah, ini bentuknya masih beda ya. Yang satu pecahan biasa, yang satunya lagi pecahan campuran. Nah, kita ubah dalam pecahan biasa terlebih dahulu. 1 per 8 sudah menjadi pecahan biasa, jadi tetap 1 per 8. Oke, kemudian ditambah dengan, ini jadikan pecahan biasa. 8 dikali 2, 16. 16 ditambah 3, jadi 19 ya. Per 8. Oke? Nah, kita lihat sekarang penyebutnya. Sudah sama kah? Sama-sama 8 ya. Berarti, langsung kita jumlahkan pembilangnya ya. Angka di atas tanda per langsung kita jumlahkan. Berapa? 1 ditambah 19, yaitu 20 ya. 20 pernya per 8. Nah, kemudian kalau bisa dijadikan pecahan campuran, kita dijadikan pecahan campuran. Kalau tidak bisa, berarti kita sederhanakan. Nah, kalau ini pembilangnya sudah lebih besar daripada penyebutnya. Berarti kita jadikan pecahan campuran ya. Berapa pecahan campuran ya? Kita bagi 20, kita bagi 8. Dapat 2 ya. 16, sisanya 4. Oke, berarti pecahan campurannya 2, 4 per 8. Nah, ini pecahan di belakang angka 2, dia bisa kita sederhanakan ya. Menjadi 2, dibagi 4 ya. 1 per 2. Jadi ini hasil akhir untuk soal nomor 1 ya. Oke, kemudian kita ke contoh soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada 1, 3 per 4, ditambah 2, 5 per 6. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 1, 3 per 4. 4 kali 1, 4. Tambah 3, jadi 7 ya. Oke, kerjainya sini dulu ya. Jadi, 7 per 4. Oke, kita tambah dengan 2, 5 per 6. 6 kali 2, 12. 12 ditambah 5, 17 ya. 17 per 6. Oke, setelah diubah, kita lihat penyebutnya. Di sini 4, di sini 6. Masih berbeda kan? Nah, kalau berbeda kita cari. Kita samakan dengan mencari K, PK-nya ya. K, PK dari 4 dan 6, ya itu 12 ya. Jadi penyebutnya kita ubah jadi 12. Oke, sekarang kita cari angka pembilang yang baru. 12 dibagi 4, 3. Kemudian 3 dikali 7, 21 ya. Ditambah 12 dibagi 6, 2. 2 dikali 17, 34. Oke, kita lanjut ke samping. 21 ditambah 34. Jadi, 55 per 12. Oke, sudah hasil akhir belum? Belum ya? Karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran seperti tadi. 55 kita bagi 12. Dapatnya 2 ya. 24 dikurang. Bukan ya. 55 kita bagi 12. 55 kita bagi 12. Dapat berapa nih ya? 4 ya. 4, 48. Sisanya adalah 7 ya. 7 berarti hasil akhirnya adalah 4. Sisanya adalah 7 per 12. Oke, ini dia hasil akhirnya. Untuk contoh soal nomor 2. Ya, Bironiers. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal nomor 3 ya. Nah, di contoh soal nomor 3 ini, bentuk pecahannya berbeda. Jadi, kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. 20 persen itu menjadi 20 per 100 ya. Oke, sekarang pecahan campurannya. 2 kali 1, 2. Tambah 1 jadi 3 ya. Jadi 3 per 2. Oke, sampai sini. Kalau ada yang bisa disederhanakan, Bironiersnya sederhanakan dulu ya. Supaya nanti KPKnya tidak terlalu besar. Seperti ini. 20 per 100 kan bisa dibagi 20 ya. Jadi, kita bagi 20 saja. Jadinya 1 per 5 ya. Kemudian ditambah 3 per 2. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 5 dan 2. KPKnya adalah 10 ya. KPKnya 10. Oke, kita cari pembilang barunya. 10 dibagi 5, 2. 2 dikali 1, 2 ya. Kemudian ditambah 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 3, hasilnya 15. Oke, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 15 menjadi 17 per 10. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita jadikan pecahan campuran ya. 17 dibagi 10. Dapatnya 1, 10, sisanya 7 ya. Berarti pecahan campurannya adalah 1, 7, per 10. Oke, seperti itu untuk contoh soal nomor 3. Nah, sekarang kita ke contoh soal terakhir, nomor 4. Di sini ada pecahan campuran dengan desimal. Kita ubah ke pecahan biasa. 2, 1 per 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5 ya. Jadi 5 per 2. Ditambah 0,8. Kalau jadikan pecahan biasa, menjadi 8 per 10. Kenapa per 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Oke, setelah itu. Boleh disederhanakan dulu? Boleh. Ini 8 sama 10 kita sederhanakan. Kita sama-sama bagi 2. Jadi berapa kalau kita bagi 2? Ini 5 per 2 tetap. Ini dibagi 2 jadi 4 per 5 ya. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. 2 dengan 5. KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 10 ya. 10. Nah, sekarang 10 kita bagi 2, 5. 5 kali 5, hasilnya 20, 5. Kemudian ditambah 10, dibagi 5, 2. 2 dikali 4, 8. Oke, sekarang kita jumlahkan. 25 ditambah 8, hasilnya 33 per 10 ya. Nah, ini juga kita jadikan pecahan campuran. 33, kita bagi 10. Dapatnya 3, 30. Sisanya 3 ya. Jadi pecahan campurannya adalah 3, 3 per 10. Oke, kira-kira seperti itu menjumlahkan pecahan ya. Untuk pembahasan penjumlahan pecahan hanya sampai sini. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengurangan dalam pecahan. Bisa dilihat di video berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.